Pencerita segera buat seperti yang ibu suruh, mulutnya terkumat kamit, mengharapkan perlindungan dari yang Maha Esa. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Terima kasih kerana menonton! Yang letaknya di kawasan pedalaman Sabah. Mereka bertujuh, yaitu pencerita, empat beradik, ibu, dan bapak yang sedang fokus dengan pemanduan menuju ke kampung halaman. Seperti kebanyakan jalan pedalaman yang lain, jalan ke kampung Timbuah merupakan jalan grabol dan berlopak air di sana-sini. Pencerita tengok jam. Sudah dekat jam 2 pagi, tetapi mereka baru di pertengahan jalan. Sebenarnya mereka jalan awal, bertolak sejak jam 8 malam. Tetapi mereka lambat sampai kerana kereta mereka ada sedikit masalah semasa mereka baru mula memasuki kawasan kampung pada awal tadi. Di kedinginan subuh itu, empat adik masing-masing sudah tidur nyenyak. Hanya pencerita bersama ibu yang masih berjaga menemankan ayah yang sedang fokus memandu. Kawasan yang mereka limpas waktu itu, tidak ada sebuahpun rumah di kiri dan kanan jalan. Cuma dipenuhi pokok bambu dan kebun sawit di kebanyakan tempat. Ketika mereka sedang leka di buai alunan jalan grabol itu, tiba-tiba ibu terkejut apabila ternampak satu makhluk sedang terbang berdekatan mereka di sebelah kiri bumbung kereta mereka. Makhluk itu kelihatan sangat menyeramkan, seolah-olahnya seperti berbulu lebat dengan mata tajam memandang ke arah mereka. Mujur tingkap kenderaan bertutup rapat. Jika tidak, bunyi mendengus pasti akan kedengaran dan merentap perasaan takut mereka. Ibu cuba untuk menapuk perasaan takutnya, tetapi tangannya ketara menggeletar. Pada masa yang sama, pencerita yang turut terkejut dengan penampakan itu merasakan darahnya berderau dan bulu romanya meremang. Pencerita segera menutup mata dan mulut, tubuhnya menggigil kuat dan dia mula menangis ketakutan. Kelihatan makhluk itu bergerak seiring kenderaan mereka dan menghempas-hempas di udara. Sekejap jauh sedikit dan sekejap sangat dekat dengan mereka seperti sedang memerhati mangsa. Dalam keadaan panik, dengan suara yang sedikit tersekat-sekat, Ibu menyuruh pencerita untuk baca ayat kursi dan surah An-Nas. Pencerita segera buat seperti yang ibu suruh. Mulutnya terkumat kamit, mengharapkan perlindungan dari Yang Maha Esa. Sejurus kemudian, makhluk terbang tersebut perlahan-lahan menjauh dari kenderaan mereka. Namun begitu, suasana seram masih bergemar di dalam diri mereka. Ibu cuba menenangkan pencerita, mengatakan hanya mereka berdua sahaja yang nampak makhluk terbang itu kerana ia terbang di sebelah kiri kenderaan mereka. Setelah jauh sedikit di hadapan, mereka melihat-lihat di sekeliling. Mujurlah makhluk itu tidak datang semula, sehinggalah akhirnya mereka sampai di kampung Timbua. Pencerita dan ibu menarik nafas panjang tanda kelegaan, walaupun masih diselubungi perasaan takut. Setibanya di rumah nenek pencerita, mereka memberitahu pengalaman seram mereka itu kepada nenek. Nenek nampaknya tidak terkejut. Nenek hanya mengangguk sekali-sekala dan berkata, Di sana itu memang ada banyak kuburan lama, katanya. Apabila mendengar kata-kata nenek, pencerita tersentak sejenak. Oh, bilang pencerita dalam hati. Tanda dia faham bahawa makhluk terbang itu datangnya dari alam kubur di kawasan itu. Selepas kejadian seram itu, malahan sehingga sekarang ini pun, Pencerita sentiasa mengingatkan diri sendiri, Kalau limpas di kampung orang yang banyak bambu atau sawit, Harus banyakkan baca-bacaan iman. Nescaya cara itu dapat memberi perlindungan dari segala pengaruh jahat, Termasuk yang berasal dari alam kubur mahupun manusia yang berhati jin. Teman-teman semua, sampai di sini perkongsian seram singkat kali ini. Diharapkan pengalaman dan nasihat yang dikongsikan oleh pencerita dapat sedikit sebanyak Memberikan kita perspektif yang berbeza dan juga sedikit iktibar. Akhir sekali dari kami, kongsikan cerita menarik anda kepada kami Untuk peluang mendapat cenderah hati dari Teh Tarik Go Dan follow, dan like, dan share.